Jadi hari ini kita pengamanan Plenu Kabupaten untuk pemilihan kepala daerah dan gubernur Tapi beberapa hari lalu kita mengalami kesiden Tapi yang mudah-mudahan hari ini terjalan sesuai harapan kita Yaitu mungkin semua situasi di Kabupaten aman dan kendali Kita lihat beberapa titik ini sudah diteruki sama masa dengan menggunakan alam pang Karena kita juga dilema dari pihak keamanan kita mengambil tindakan yang berlebihan Ada hukum yang mengatur Intinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin Selanjutnya biar Tuhan yang mengatur Ini semua macam itu gue perhatikan saya kuatnya lagi Kapan saya potong? Hati-hati dong deh Wah Weh kawan-kawan Teman-teman sudah Kawannya sudah buang batu sudah Maleo weh Maleo sudah maleo weh Maleo sudah Jadi itu yang kita takutkan Disana masa pendukung dari nomor 2 KPU dengan keamanan tinggal-tinggal Disana juga ada masa pendukung dari nomor 1 Apabila kalau pecah korban berapa lagi Mendendan Kami harus berikan hari ini Sesuai dengan perjalanan yang dia kendal Aduh rumah kanya terbakar ini Oke guys Jadi kita muntur Bapak Gembala dong pulang Bapak Gembala terima kasih banyak Sampai jumpa besok Oke Dadah Jadi ini kakak laki-laki dia Dan setiap hari Antara jemput Gembala Di antara orang naik ke atas Ke KPU Baru di antara orang pulang lagi Jadi Kejiran Bapak Gembala dong di atas Bantu kita mengaparat keamanan Untuk melerai masa Apabila ada petikan yang terjadi Gembala Bantu melerai masa Jadi ini kita masuk ke dalam sekolah Alkitab Jemput rumah ini ya Toreh hari di sekolah Alkitab Bapak terima kasih banyak Tuhan Yesus berkati Kita sama-sama berdoa Supaya puncaknya cepat pulih Amin Kita sama-sama berdoa Supaya yang kalah bisa terima Yang menang Terima juga Sama-sama terima Kami terima kasih banyak Dari aparat keamanan Kami sangat terima kasih banyak Karena Bapak Numpu Inisiatif sendiri Untuk bantu kami Untuk amankan jalannya Pilkade ini Semoga harapan kita ke depan Puncaknya aman Tidak ada lagi Yang bakar-bakar rumah Baku panas Oke Bapak kami pamit Terima kasih banyak Tuhan Yesus berkati Selamat sore Selamat pagi Jadi hari ini kita Pengamanan Plenu Kabupaten Untuk pemilihan Bupati Kepala Daerah Dan Gubernur Tapi beberapa hari lalu Kita mengalami Insiden yang memang Ya kita dilema Dari keamanan Tapi yang mudah-mudahan Hari ini Terjalan Sesuai Harapan kita Ya itu mungkin semua situasi Di Bupati Aman Terkenali Plenu berjalan dengan aman Damai Amin Sebab Kita lihat beberapa titik ini Sudah diteruki sama Masa Dengan menggunakan Alam Pak Karena kita juga dilema Dari pihak keamanan Kita mau hampir tindakan yang berlebihan Ada hukum yang mengatur Sedangkan dari masyarakat Mereka hampir tindakan berlebihan juga Biasa-biasa saja Jadi ya bagaimana Kita sudah berusaha semaksimal mungkin Selanjutnya biar Tuhan yang mengatur Jadi hari ini Kita lihat situasi dari hari pagi sampai malam Semua berjalan dengan aman Baik dan lancar Ini semua macam itu Gue perhatikan Saya kuatir lagi Kapan saya potong Ini dong Susi Abdo mau naik perang Ini Pemimpin-pemimpin depan semua Jadi dari bawah itu Ada Tonde Tari bawah Tonde ini Waktu saya tanya dia Kok di nomor berapa Nomor dua surah ini Tapi dia bilang Ah saya tidak perlu dengan politik Tapi memang macam perang Dari depan kah Hati-hati Tonde Wah Terima kasih Meminta penjelasan dari Bawaslu Kenapa distrik Guragi itu Tidak bisa dipelenokan hari ini Itu yang pertama Yang kedua Jika kalau itu bermasalah Apakah panuas distrik sudah menyurat kepada Bawaslu atau belum Jika kalau surat itu sudah masuk Apakah ada rekomendasi Bawaslu atau tidak Menyeluarkan apakah distrik Guragi ini seperti apa Rekomendasi ini berbunyi seperti apa Apakah PSU atau apa itu harus dijelaskan ke kita hari ini Itu yang kedua Yang ketiga Kami meminta Bawaslu harus jelaskan aturan-aturan yang berlaku untuk pengawasannya Ini tahapan peleno berjalan Kami meminta jika ada keberatan dari distrik atau saksi Apakah ada aturan yang mengatur bahwa kalau memang merasa keberatan Mengambil formulir keberatan untuk mengisi itu ada atau tidak Jadi Bawaslu mampu menjelaskan secara aturan Undang-undang per Bawaslu berapa yang mengatakan itu Supaya tahapan peleno ini bisa berjalan yang baik Sampai ketiga hari terhitung Apakah rekomendasi itu sudah dikeluarkan tidak Kalau sudah dikeluarkan ada di pemohon atau tidak Kami juga harus tahu itu Jadi di dalam itu saksi tidak punya hak untuk membatasi peleno Ini sidang sudah dibuka oleh penyelenggara Penyelenggara punya wewenang hanya melaksanakan sesuai tahapan Jika kalau ada masalah Bawaslu yang harus jelaskan Jika kalau mereka merasa keberatan Bawaslu menjelaskan sesuai tahapan Dan juga beberapa Beberapa listrik yang tadi Jika Bawaslu sebutkan juga itu Berdasarkan sudut masuk berarti Apakah ada ranahnya tidak Untuk melanjutkan ini Ini kalau mereka itu Jatlah untuk menjelaskan Sama aslinya Tapi masuk Penyelenggara Penyelenggara Hanya di dalam Cari Ada saksi juga Perbedaannya Antara penyelenggara Bukan Ini bukan Bawaslu Bawaslu Itu antara penyelenggara Tiga listrik Berbeda dengan panu listrik Dan membuat tari ini ke luar ini Ini bukan kita Jadi masalah cuma ada di listrik Bahwa dipakai ke kami Kami manusia Jadi Gue bicara ke sana Salah-salah Gue bicara ke sini Salah-salah Itu Ujung-ujungnya itu Nyawa Jadi Tidak bicara Senggatang itu Itu begitu Jawaban saya Jadi Kalau mereka Apakah itu yang harus dilaksan Itu di mana mereka Tidak ada di luar Apakah Apakah ini Tidak ada di luar 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 Perjalan Pembuftian apa Penari terjadi dan tidak Gitu kan Forum Keberatan Salah mengisi Supaya tidak menghambat Apa Jatol ini Itu yang kami maksud Apakah itu bisa atau tidak selamat menikmati 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 Sama-sama Gembala dengan aparat keamanan Kita sama-sama Bantu Leraimasa Bapak Gembala dorang Kita punya inisiatif sendiri Kita lihat bahwa Sama-sama yang maju ini Kita punya anak-anak semua Putra daerah sama-sama Jadi kita punya inisiatif sendiri Untuk naik ke atas Supaya sama-sama susah Sama-sama senang Bantu Leraimasa Nah ini Bapak Gembala dorang Yang disebani Bagi Majelis Sekarang kita ngantar Bapak Gembala ke Alkitab tuh Masuk ke dalam Iya Hujan jadi Bapak kita ngantar hampir dalam Tapi kayaknya satu rumah Bagar dulu ini Jadi ini kita masuk ke dalam sekolah Alkitab Nanti view di dalam tuh bagus sampe Oke masuk Tunggu pak dulu 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 Jauh juga jadi Tunggu pak dulu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini suasana di sore hari di sekolah Alkitab. Nah, kesana itu honei-honei semua. Terima kasih. Halo, sorry. Ini suasana di sekolah Alkitab. Ini siapu kakak laki-laki nih. Di sana itu honei-honei siswa sekolah Alkitab semua tinggal di sana. Ini siapu kakak laki-laki. Nah, jadi kita sudah tahu Bapak Dora, saatnya kita kembali. Jadi, Bapak terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama berdoa supaya puncak dia cepat pulih. Kita sama-sama berdoa supaya ya, yang menang bisa, yang kalah bisa terima, yang menang ya, terima juga. Sama-sama terima. Itu harapan kita semua. Ini pesan-pesan dari Bapak Gembala Dora. Maksud saya, untuk wilayah Gidi, wilayah Amo ini, ini penasihat kami, ini guru pola kitab, ini pendeta dari Ilu, dan tinggi kami juga. Karena yang melaksanakan pilkada ini anak-anak kami semua. Dan itu kami kawal. Kami terima kasih banyak juga dari aparat keamanan. Kami sangat terima kasih banyak. Karena Bapak Dora pulih inisiatif sendiri untuk bantu kami. Untuk amankan jalannya pilkada ini. Semoga harapan kita ke depan, puncak dia aman. Tidak ada lagi yang bakar-bakar rumah, baku panas, saling perang. Kasian. Oke, Bapak kami pamit. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore. Wah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. nah itu di belakang bisa, siapa yang ini Agus lompat ke belakang buka bisa, lompat bisa, tapi nanti tutupnya nah air bisa oke nah dia tutupnya Agus, buka ini, buka pintu Agus, buka ini, buka pintu oke Agus, buka ini, buka pintu nah begitu ini, ini tanpa suasana, yang begitu buka ini, sunyi karena, masyarakat juga takut untuk keluar-keluar masyarakat itu tinggal dalam rumah saja dan terutama keluar, karena situasi kapan, pilihan ini cepat selesai kapan ya semua ini cepat pelaluh kita juga butuh kenyamanan keamanan Tidak ada, tidak ada orang satupun yang muncul-muncul kepala depan-depan rumah kah? kosong nih itu hari kunjak daya ke apa ini kabupaten ke apa ini masih sunyi sampai satu-satu yang jalan, tapi itu masyarakat asli biasanya kalau macam emm dia kadang-kadang situasi aman-aman wooo, kotanya rame sekali tapi kali ini memang aku bikin apa lagi situasi begini jangan lupa panas panas dan kub indicak panas selamat menikmati selamat menikmati enak eh, tidak basah enak tetap semangat semangat, tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati semangat selamat menikmati 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 semangat oke baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati